setelah itu kita enter nah bisa kan oke ya ini angka dengan text ya perjambat atau penurup sama nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua oke langsung saja ke tutorialnya pada video kali ini saya akan membahas video bagian kedua yaitu ya tentang cara menambahkan tanda petik ataupun tanda kutip di depan angka pada kolom Microsoft Excel dinamakan bagian kedua karena pada bagian ke satu sudah saya upload yang terdahulu disitu coba anda buka tetapi disitu hanya berupa angka saja ya ataupun number disini angka number ya beserta huruf ataupun bercampuran dengan text ya jadi kita ada tiga alternatif ya tiga cara akan langsung saja kita eksekusi nah disini ya seperti saya tampilkan di layar monitor disini berupa tanda petik ya di depan angka huruf atau text ya jadi campuran ya oke ini ada tiga langkah ya ataupun tiga fungsi logika yang bisa anda gunakan dimana fungsi logika masing-masing dari tiga ini mempunyai kelebihan ataupun kekurangan masing-masing ya ataupun arti yang berbeda jadi seperti ini ya yang pertama ya kita bagian text ya ini kita langsung bisa mengetikkan langsung ada tanda petiknya secara otomatis ya ataupun tanda kutip di depan ya tapi ini hanya berupa number ya ataupun angka kita langsung text ya disini langsung text saja ini ya kita blok dulu kita disini berupa text nah ini yang kita ketikkan ya misalnya ya disini 08 sekian-sekian ya kita enter maka langsung ada tanda petik disini ya begitu juga selanjutnya ya seperti ini nah tetapi ini hanya berupa angka ataupun number ya yang ada bisa tanda kutip ataupun tanda petik di depannya ya kita coba hapus dulu nah ini ya kalau kita mengetikkan campuran ya campuran kayak text ya ataupun huruf mptn nah seperti ini maka tidak bisa ya tidak bisa ini hanya berfungsi dia itu bekerjanya angka ataupun number saja seperti ini coba kita ini tidak bisa nah kita hapus ya selanjutnya tadi ya kita blok dahulu seperti ini kita disini ganti text ya nah seperti ini nah maka langsung kita mengetikkan nominal angka ataupun number dia itu sudah secara otomatis ada tanda petiknya tapi ini terkhusus hanya number ya ataupun angka saja oke nah itu ya bagian pertama itu pertama harus blok dahulu format numbernya serupa text ya nah gitu oke langkah yang kedua ataupun fungsi logika yang kedua yang ini ya nah ini latihannya disini ini hanya digunakan sama ya number saja tetapi kita harus memakai fungsi logika ya kalau disini kita hanya merupakan format number disini ya format number ataupun number format ya number format disini disini kita memakai fungsi logika oke langsung saja seperti ini ya ini hanya contoh nah kita ketikkan seperti ini ini kan tidak bisa ya karena ini format numbernya masih general kalau kita merubah ketik pasti bisa karena sudah ada contohnya disini ya bagian pertama selanjutnya bagaimana masih intik kita pakai fungsi logika seperti ini ya ya sama dengan text T ya nah ini sudah text T bisa double click disini setelah itu value value itu apa value nilai ya nilai angka ataupun number letaknya itu di posisi mana ini kan di E ya berarti di E berapa nih E14 ini bisa kita langsung ketik lebih simplenya kita klik disini nah setelah itu koma ya koma ini bisa mungkin bekerja bisa tidak tergantung Microsoft Excel Anda itu versi berapa ya ya seperti ini saya masih 2010 ke bawah ya nah ini setelah itu spasi ya spasi setelah itu kita ketikan ini ya tanda petik ya tanda petik seperti ini nah setelah itu tanda petik 1 ya ataupun ada kutip 1 nah setelah ini kita ketikan seperti ini ya crash ya ataupun pagar ini maksudnya untuk memunculkannya tanda petik itu kan dulu saya sudah bahas ya ini memunculkan ini loh ya atau text namanya ya ataupun numbernya disini berarti ini sebagai crash itu atau bagian ini itu sebagai numbernya petik number nah gitu ya setelah itu kita ketikan tanda petik lagi tutup kurung ya enter nah secara otomatis maka tanda petiknya sudah ada di depan angka nah setelah ini kita fungsi logikanya fungsi logikanya kita langsung double klik saja ataupun nanti ya maka semua akan terselfokus tersistem ya dan terotomatis mengikuti seperti ini oke jika kita ubah misalnya ini saja nah tetap bisa ya oke nah seperti ini itu fungsi ya logika bagian langkah kedua ya nah kita memakai fungsi logika seperti ini ya gitu tetapi ini hanya berfungsi di depan angka saja ya jika kita disini ada hurufnya atau bercampur teks seperti ini ya misalnya tidak bisa ya tidak bisa bekerja nah sama ya sebenarnya ini kalau kekurangan sama ini cuma disini kan pakai format number ya ataupun format disini pakai fungsi logika oke seperti itu sadaraku ya coba kita lalu lagi nah otomatis ya oke langkah selanjutnya yang bagian ketiga fungsi logika yang ketiga ini nah ini ya ini lebih lebih simple ya lebih disini bisa dilakukan di depan angka atau number teks huruf jadi bercampur jadi seperti ini ya kita langsung saja nah ini kalau number n itu nptn nya ya pasti ada seperti ini ya bercampur teks sama angka ataupun huruf saja tidak masalah ya bisa dia angka saja juga oke nah ini terlalu kelebihan digit ya kalau ini ya ini bisa kita settingan ya oke seperti ini angka saja huruf saja atau teks saja ya angka huruf huruf angka angka huruf oke nah ini ya kelebihannya kalau kita hanya memakai fungsi apa angka saja bisa huruf saja bisa campur ya seperti ini juga bisa angka teks number ataupun dengan huruf ya seperti ini sudah saya jelaskan disini ya bisa dilakukan di depan angka atau number atau teks atau huruf ini maksudnya campur ya seperti ini oke langsung kita eksekusi pakai fungsi logikanya seperti ini ya ya sama dengan concatenate ya concatenate seperti ini kita ketikan saja jika ada sudah klik saja ya kepada kelamaan ngetik double klik setelah itu ya kita ketikan seperti ini ya tanda petik ini ada tanda petik 2 sebenarnya ya yang tengah ini titik koma eh titik saja di atas ini seperti ini ya tanda petik tanda petik 1 tanda petik lagi tanda petik 2 ya kalau saya menyebutkan kalau saya menyebutkan tanda petik saja berarti itu tanda petik 2 kalau menyebutkan tanda petik 1 berarti cuma 1 ya langsung saja setelah itu kita koma ya kalau versinya koma tidak bisa ketikan saja tanda titik koma seperti ini ya nah tapi disini saya tidak bisa bekerja ya di excel saya saya hanya koma saja setelah itu spasi values nah values ini nilai maksudnya ya nilai yang ini nah ya berarti di i 14 ya sebenarnya perintah-perintah ini kita bisa mengetikan i ii 14 seperti ini ketika manual ya sebenarnya bisa langsung ya bisa langsung seperti ini kita klik disini lebih simple nah setelah itu kita enter nah bisa kan oke ya ini angka dengan text ya perjambat atau penurup sama nama selanjutnya ini seperti biasa kita klik disini ya kursor mouse-nya kita letakkan di bagian bawah kanan ini berbentuk plus ini namanya cell pointer seperti itu double click atau pen tarik nah sudah ter system ya ter set focus dan ter otomatis jadi ngikutin ini buktinya kalau huruf saja bisa ya angka saja bisa oke kita rupa coba lima saja nah bisa ya lima enam tujuh kata nah itu ya ini bagian video kedua ya tiga langkah ya atau tiga fungsi logika yang Anda bisa digunakan sesuai dengan keperluan masing-masing ya yang ingin Anda sesuaikan seperti ini nah selanjutnya kita akan mengkopikan hasilnya ya seperti ini syaratnya sudah saya bahas dulu ya syarat copy hasil rumus tuh jangan kayak gini ya paste seperti ini jangan ini tidak bisa ya syaratnya gimana mas syaratnya ya pakai values ya seperti itu nah ini kita block ya goblok copy klik kanan copy paste ya copy paste paste spesial values seperti ini nah maka disini bisa ya bisa nampil ini sini ini kita hapus tidak masalah ya tidak akan hilang yang ini karena kita pakai values ya paste spesial masih kan begitu juga ini seperti ini ctrl c ctrl v tidak bisa kan klik kanan paste spesial values nah masuk ya double kliknya supaya ini bekas copy hanya hilang seperti ini kita double klik kesini ya nah seperti ini kita tinggal paste kan secara manual ini bisa misalnya disini ya ctrl v biasa maka bisa tidak masalah ya ini dihapus tidak masalah nah seperti itu saudaraku ya itulah ya video bagian kedua tentang mengasih tanda petik ya ataupun tanda kutip baik di depan angka saja ataupun di depan angka sama huruf bercampur ataupun di huruf saja disini ada fungsi logika tiga cara ya setelah anda bisa menggunakan fungsi yang mana sesuai dengan kebutuhan anda masing-masing oke saudaraku jika anda belum paham ataupun belum begitu juga mengerti silahkan tonton berulang-ulang ya supaya powerful ya untuk mengerti ataupun menguasainya seperti itu oke saudaraku jika ini dirasa membantu ya ataupun bermanfaat ikhlaskan ya untuk subscribe dan jika mungkin tidak membantu ya tidak apa-apa ya oke jangan lupa like, komen, subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati